Sementara itu, pemirsa Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustia Vandana dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, tadi pagi. Kepala PPATK dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pukul 10 pagi tadi, usai bertemu sekitar 1 jam Ivan keluar dari Istana Kepresidenan. Ia mengaku menerima arahan dari Presiden namun tidak menjelaskan arahan apa yang dimaksudnya. Sebelumnya, PPATK tengah menjadi sorotan soal temuan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di tubuh Kementerian Keuangan. Belakangan, transaksi itu disebut sebagai dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan transaksi janggal ini pun juga menyeret dua menteri, yaitu Mahfud MD atau Menko Polhukan Mahfud MD dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terima kasih telah menonton!